Hai artinya nyari-nyari buruk-buruk Jawa ini rumah ada di kampung kita yang hajin Amin Rumia yang pendulu mahnya paling ajarin Alipakta aja gitu limpa gede-gede penghubungan dan 40 minat ya udah itu ga udah ini dah jarang sekali jarang-jarang nggak ada ya kelima makanya begitu saya di operasi orang tua santren begitu menemuin waduh aja ngaji Amin atau cerongongan ada segala ngawetan Nesu kelawannya hujanongan Allah Diyahatuh itu aja pulau letar mah habis itu buat tengah-tengah juga dari sini nggak dibekelin sampai sekali ya nggak dibekelin sampai sekali Haji itu cuma dikenal huruf Al-Quran aja makanya sekarang ini anak-anak keuntung di kampung kita atau sejauh kita ayo gunain waktu kita ya jangan nurudin kepingin kita ya hatinya pengen mau main ayo nanti udah udah kedewasanya nyesel nyesel gue lagi diuang ngaji akhirnya sekarang nggak bisa ngaji ya apalagi nanti begitu lagi dia berikah terus keluarganya pengen mandi yang bisa ngaji berguna kan waktu kita masalah yang memainkan terbiasa tapi ingat waktu ngaji kita ngaji dan tadi pesan-pesan dari guru-guru disampai kita jaga kita perhatikan ya kan memang salah satu agar itu kita bermanfaat itu kudu ahlak kita kudu dijaga ya penuh sopan satu hormat kepada guru kepada orang tua ya jangan suka ngelawan orang tua mah ya nggak boleh ngelawan walaupun bagaimana sehebat-sebatnya anak kalau tanpa orang tua mah aduh nggak bisa apa-apa ya dari kecil kita bahkan dari kandungan Masya Allah orang tua kita ya nanti kita waktu lahir antara hidup dan mati ya maksud melahirkan kita terus udah sampai sekarang masih dibiayai ya orang tua makan masih di wapin-wapin doang ya lebih biaya semua dari orang tua ya kita harus ingat disitu kita harus hormat kepada orang tua dan guru kalau dipentang orang tua jangan yuk mu ya orang tua bagaimana langsung burung-buru ya kita kerjain apa yang diperintah orang tua insya Allah nanti akan mendapat keberakan kita hidup di masa-masa yang akan datangnya maka saya pesan aja kepada sekalian kali lagi jangan segen-segen untuk menonton ilmu jangan males-males ayo biar lanjut karena nanti suatu saat di masa-masa kamu nanti itu persaingan hidup lebih parah lagi sekarang aja udah repot kayaknya ya kita persaingan nanti buku asya Allah kalau kita nggak punya pekel ilmu nggak ada kemampuan hatinya wawah udah diinjak-injak diinjak-injak kita makanya kesempatan sekarang udah jangan mikirin duit minum jangan mikirin pengen kerja jadi masa-masa sekarang mah masa untuk menutup ilmu masih kalau udah punya udah punya udah punya ya masalah dunia bentar ngintirin di belakangnya yang penting kita ada ilmu ilmunya insya Allah kita dapat kemudian juga para-para aluni yang lainnya walaupun udah berkeluarga masing-masing aku tetap aja aku tetapi mau wajib karena tadi kan udah dijelaskan bahwa anak-anak itu dari buaya sampai keliang lahat minal mahdi ilal lahdi kebanyakan nabi jadi walaupun kita udah punya anak itu tetap kewajibannya ada janganlah udah punya anak ini kemudian dua yang haji murah ya anak-anak maka tuh kewisah tetap kita kemudian kewajib itu masih sempatnya sempat sekali matuh bagus lu berburu dah minggu sekali minimal nanti ada sebulan sekali minimal itu kita isi karena manfaatnya sangat besar sekali pertama kita bisa selaturah bisa ketemu teman-teman kita ya dengan sebabnya pengajian saya juga kalau di aluni kalau di mana baik di rawal ini ataupun di rangkas itu kalau sempat jadi ketemu tuh rasanya bahagia kita ketemu teman-teman lama ya jadi kita saling surhat segala macam juga akan ada satu-satu kebahagiaan yang sebenarnya orang lain belum tetap memilikinya kebahagiaan itu itu ketika kita bertemu dengan teman-teman para alumni-alumnya kita ya disitu baru kita masing-masing curhat bagaimana kehidupan masyarakatnya ternyata yang mengheseh masyarakatnya makanya saya ingat pada itu di hasen ujir itu dulu paling hebat perangannya beliau kata beliau waktu di pesantren apa aja abu ya maksudnya ilmu apa ya kita tentu ambil wadu rohnya mau segala nah segala macam ayo kita kita tiba ya eh mah jampain orang ini orang ambil isilahnya kita bobo-bobo kita bobo-bobo kita bobo-kempang kita bobo-kempis apa ya tempat ikan itu kita bobo-kempis apa ya dapat pasukin ayah nah janganlah ikan kecil lah kayak ini bahwa itu minum pasukin ayah ntar sampai di rumah mah laku tuh ikan yang ganda ikan yang kecil begitu diumrakin sampai di rumah mah laku ada ayah yang ngebuduhin yang ngebuduhin semua ya ya jangan ngebuduhin semua ya ya jangan ngebuduhin semua ya ya yang bermanfaat aja dari pada apa-apa yang ngebuduhin semua itu bermanfaat itu saya inget aja itu ya daripada apa-apa yang ucapan kei Hasan Udin ya dari orang kasutu beliau sering sering ditampil itu maka kalau sekali tampil di rumah wadu-wadu semua banyak kalau penuh ini jadi dia mah asal ngomongin dia langsung ditulirin hadis-nulir hadis terus ya udah jadi ceramahnya begitu aja dong sekali ceramah tuh udah buruan hadis yang dikularin jadi penjara sebelahnya ditipal ya mah disini jadi udah kadang-kadang ini ada ya kalau yang gak sejarah utama ini berjalan satu hadis atau dua hadis yang dijabarkan begini kalau dimangka udah orang yang ntar itu ngomongin ketemu hadis ini kambung lagi apa ini jadi antara yang saya inget itu tuh makanya bener sampai di masyarakat tadi ada yang mintaan kita sudah berguna dulu tentu pasti mereka orang itu ya itu itu bener nggak ya makanya nanti ini anak-anak nih ya ayo seru benda yang insyaallah yang bermanfaat dan buat ibadah buat kita ya dan besar juga pada aluni selepot apapun kita sesibuk apapun kita sholat yang lima waktu jangan ditinggal karena salah satu paduman buat sukses hidup kita buat berkah hidup kita sholat yang lima waktunya jangan ditinggal jangan ditinggal insyaallah ada berkah kerja apa ya silahkan enggak kewajiban kita menginapakah keluarga di pabrik dimana aja silahkan tapi ingat waktu sholat jangan ditinggal karena dimanapun ada ya waktu hari jam 12 masih rahat waktu sholat kita bisa yang penting bagaimana kita ya karena semua ini bisa saya alami bisa saya kesalahan padahal yang begini waduh wacom hati kecil mesti mesti kata gue ilo kok bisa main namanya ya maaf gitu ya dikit-dikit ada juga yang kayaknya mani gitu ya masin lupa kudungan gajok rupa itu coba man saya kuat dalam langkah-langkah gajok itu ingat pesan guru kata guru kudungan gajok dikit-dikit ada juga ilmu masin aja di bawah macul gak ngual luntur ingatnya begitu macul ke makan gak bakal luntur itu ilmu masin hasil lagi emang tuh kerjaan halal ya kerjaan di bawah itu kayak dulu biasa menjelajah kehidupan pernah ngalamin di pabrik ayuh aduh segala macem di benaran bikin salam kapal kanak kapal ayuh ya udah bisa nopsi inilah itu kehidupan jangan ditemukan saya biarin aja teman satu kita jangan tinggalin insyaallah sebesar itu ujian buat kita karena hidup-hidup ini jangan pengengan anak-anak jangan gudu begitu gudu